Untuk bulan ini, udah masuk bulan April, semua PH yang biasa bekerja bareng itu semuanya libur ya. Nggak ada kegiatan sama sekali. Mana ya mau kerja juga khawatir, sekarang di rumah dan ada bayi, terus nggak kerja juga bingung, gitu kan. Kerja di wilayah yang levelnya misalnya teknis gitu, lighting man dan sebagainya itu tentu terdampak dan mereka tidak bisa bekerja dan harus, istilahnya ya mungkin harus mengambil tabungannya untuk kemudian melanjutkan hidupnya dan hidup keluarganya. Bulan ini udah masuk bulan April, semua PH yang biasa bekerja bareng itu semuanya libur ya. Nggak ada kegiatan sama sekali. Cuma untuk di bulan Maret kemarin, gue masih bisa ngekerjain 2-3 proyek. Kalau dalam kondisi pandemi kayak gini sih, yang jelas kalau misalkan memang selama ini juga pastinya akan pakai uang kabungan ya, yang jelasin. Mana ya mau kerja juga khawatir, sekarang di rumah dan ada bayi, terus nggak kerja juga bingung, gitu kan. Tapi nggak kerja juga kalau ngarepin duit cair juga, semuanya kerjaan ketunda, jadi ya serba bingung, gitu. Keuangan freelance ya, jadi bilang ya carut-marut lah. Cuman untuk job freelance yang memang harus datang ke lapangan, misalkan syuting atau apa, memang bener-bener stop ya. Cuman sebagai freelance juga kita harus punya sampingan lah. Kebetulan gue juga sampingan ya, kayak video editor, jadi ya masih bisa ngambil sedikit-sedikit proyek video editor lah di rumah. Kalau nunggu lagi kondisi kayak gini juga kendalanya ya, semua pembayaran ya, ini ya, Maret ya. Semua pembayaran dari proyek-proyek di bulan Februari, Maret, atau Januari juga jadi sebengar. Nah, jadi ya, orang-orang ya itu pakai tambah laki, gitu sih. Kalau saya sendiri sih memang karena ada beberapa rencana. Pertama, saya kan mungkin teman-teman juga tahu bahwa film The Science of Fiction itu harusnya akan tayang dalam waktu beberapa minggu ke depan, gitu. Tayang di bioskop, apa namanya, nasional, gitu, setelah berkeliling ke festival-festival di seluruh dunia, gitu. Terus kemudian, ini waktu yang paling tepat sebenarnya, gitu. Kami mau nayangin di bulan puasa, akan tetapi ya tidak memungkinkan. Karena ini situasinya semuanya ditutup dan kita harus juga mensupport program pemerintah yang sekala besar untuk tidak kemudian membuat event-event juga, gitu. Terus kemudian, artinya harus di, apa namanya, harus dijadwalkan ulang untuk penayangannya. Ya, kapan kita belum tahu. Semoga Corona segera selesai dan jadwal-jadwal penayangan bioskop untuk film saya dan film, banyak film Indonesia lainnya itu juga segera bisa keluar dan bertemu dengan penonton. Kita pun berharap kepada pemerintah, gitu. Ada sesuatu yang bisa dilakukan kepada pihak bioskop. Di sisi CGV diri sebenarnya, itu kan termasuk dari ekonomi kreatif. Bagian dari ekonomi kreatif. Kedua ekonomi kreatif itu salah satu penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia. Jadi jangan sepelekan juga tentang industri perfilman. Ini salah satu industri kreatif, membawa nama Indonesia ke dunia internasional juga. Kalau tidak dilindungi dan dibantu oleh pemerintah, sayang sekali. Bekerja di wilayah yang levelnya misalnya teknis gitu, lighting man dan sebagainya itu tentu terdapat. Dan mereka tidak bisa bekerja dan harus, istilahnya ya mungkin harus mengambil tabungannya untuk kemudian melanjutkan hidupnya dan hidup keluarganya.